Pemirsa Wali Kota Jambi, Sarifasa, Senin pagi membuka Diksar Satpo PP Tahun 2023. Kepada peserta Diksar, Fasa berpesan agar dapat mengikuti kegiatan dengan baik, karena sebagai penegak perda, Satpo PP harus mengerti tugas dan kewajibannya. Pendidikan dasar atau Diksar Satpo PP Tahun 2023 ini dikelar di Gedung Diklat Provinsi Jambi. Diksar dilakukan kepada 50 anggota Satpo PP Kota Jambi yang belum mengikuti Diksar pada tahun lalu, dan kegiatan ini langsung dibuka oleh Wali Kota Jambi, Sarifasa. Kepada peserta Diksar, Wali Kota Jambi, Fasa berpesan agar setiap peserta dapat mengikuti kegiatan Diksar dengan baik, agar nanti dalam pertugas, baik itu penertiban ataupun operasi justisi, anggota POPP memahami tugas dan kewajiban sebagai penegak perda. Dan pagi ini kami buka di Badan Diklat Provinsi, yang nanti akan instrukturnya dari Kodin 0415, dan pengajarnya nanti juga dari kepolisian, kemudian dari DENPOM, dari Kejaksaan, dari KUM HAM, kemudian dari DISUB juga semua OPD yang terkait nanti. Nah gunanya seperti apa? Supaya mereka akan paham apa tugas mereka nanti, walaupun saat POPP digunakan, akan melaksanakan penegakan perda, mereka harus paham perda apa yang mereka temukan setiap hari nanti, dan itu harus mereka ketahuin. Kemudian juga tindakan-tindakan yang harus mereka lakukan pada saat operasi justisi maupun non-justisi. Sementara itu, Kasat POPP Kota Jambi dalam laporannya mengatakan, kegiatan diksar POPP Kota adalah upaya pemerintah guna meningkatkan SDM anggota personil, serta menguatkan organisasi dalam membangun dan memujudkan masyarakat dan daerah yang nyaman, tentram, damai dan sejahtera. Hirusha Putra, Cik TV, melaporkan.